Halo sahabat-sahabat Abdul Gipsum semua, semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancak Nah kali ini saya akan berbagi video lagi ya sahabat-sahabat Ini cara pasang list figura dengan sudut keluar seperti ini ya sahabat-sahabat Nah dan seperti itulah karena ini ruangannya sangat menyerong atau temboknya itu melempung atau tidak lurus ya sahabat-sahabat Sehingga cara menyikulis sudut figuranya itu agak kesulitan kalau khususnya untuk mula Maka dari itu saya akan share cara mencuri atau mencolongkan sudut si kulis figura di dinding yang tidak rata atau tidak siku ya sahabat-sahabat Nah langsung saja kita lihat videonya bersama-sama Oke cek hidup Nah ini ya sahabat-sahabat Yang pertama kita siapkan list figuranya PVC ya ini Ini dengan ukuran 4 meter Lebarnya 6 cm Panjangnya 4 meter ya sahabat-sahabat Dengan warna cool dan motif hitam Jangan lupa sebelum dipasang kita kasih jalan skrup atau jalannya skrup ya sahabat-sahabat Biar tidak pecah Lalu langkah selanjutnya itu kita dengan bantuan alat mitokbok ya sahabat-sahabat Dengan bantuan alat siku Nah walaupun dengan alat siku ini kan karena ruangannya tidak siku dan bisa dilihat ya tembunya itu Melengkung atau mendalam ya sahabat-sahabat atau tidak rata Makanya itu kita mal dahulu sebelum kita pasang Nah jadinya nanti bisa lihat bisa terlihat siku gitu ya sahabat-sahabat Atau sudutnya itu rapat Nah seperti itu ya sahabat-sahabat Cara mengakali cara pasang list figura PPC di ruangan yang tidak siku atau menyirong Karena itu ini mencurikan ya sahabat-sahabat Walaupun kita pakai bantuan mitok atau alat siku-siku lainnya itu Walaupun sudah di bawah itu rapat Kita mau rapat di atas itu belum tentu bisa rapat Karena mengikuti ruangan ya sahabat-sahabat Jadi ini caranya kita pasang yang panjang dulu Lalu ini yang pendek itu kita segrup saja Intinya belum dikuatkan ya sahabat-sahabat Ini hanya buat mal Lalu kita pasang panjang yang panjang Begitu saja ya sahabat-sahabat Intinya cara memasang list figura List subut atau list siku ya Cara menyiku atau menyudut caranya cuma begitu saja sahabat-sahabat Jadinya kita mal Nanti kalau tidak bisa subutnya rapat Bisa kita bantuan carter kita kari-kari sedikit saja Mungkin di video-video saya sebelumnya sudah saya pernah jelaskan Tapi ini di ruangan yang berbeda ya sahabat-sahabat Tapi intinya juga sama saja Nah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dan like Biar saya bertambah semangat berbagi video saya selanjutnya Oh ya dan mohon maaf jika Saya masih telah upload di channel saya yang pertama yaitu Abdul Gibson ya sahabat-sahabat Karena masih ada kesibukan sedikit Nah gini ya sahabat-sahabat lanjut di tutorialnya ini kita lem G ya Karena kalau pendek itu kalau ruangan tidak siku Kalau langsung kita scrub itu akan mingguk-mingguk ya sahabat-sahabat Atau bus ujungnya blender-blender Sudutnya itu sulit dipaskan Maka dan itu kita lem seperti ini ya Dengan bantuan lem G kita paskan Dengan sudutnya bagar biar rapat Nah gitu ya sahabat-sahabat Kita lem G setelah rapat Nanti langkah yang terakhir itu jangan lupa di scrub ya sahabat-sahabat Jangan dilim saja karena kalau dilim saja itu dalam jangka lamanya bisa jatuh ya Atau tidak kuat ya Tapi gak apa-apa kalau dilim saja harus sahabat-sahabat Tapi saya rekomendasikan kita scrub ya Walaupun ini pendek tapi saya kasih scrub 2 Biar lebih mantap ya Gak ada kalam jatuh Jadi anti air, anti rayap, dan anti jatuh ya Jangan anti air, anti rayap Tapi anti jatuh itu ya percuma ya sahabat-sahabat Semua gitu saja Nah jangan lupa sebelum scrub itu kita kasih lubang dulu ya sahabat-sahabat Biar tidak pecah Nah cuma gitu saja sahabat-sahabat Nah mungkin sekian dulu dari saya Kalau ada kurang apinya bisa berkomentar ya sahabat-sahabat Dan semoga video singkat ini bisa menginspirasi ya Khususnya untuk belah Nah jangan lupa subscribe dan like Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya Oke terima kasih Mata Sampai jumpa 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 Sampai jumpa